di Gadi Serpong, Sparkling March, yang kita adakan spesial untuk Anda semua secara online, jadi Anda bisa ikuti dari manapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di bulan Maret? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, nggak kurang satu apapun, dan seluruh keluarga kita juga selalu sehat. Amin. Nah, Bapak Ibu, kesehatan sekalian, sudah sangat semangat saya hari ini ya, karena saya mengundang salah satu narasumber yang saya bisa sebut bayi ajaib ya, bayi ajaib. Ya, kalau tadi lihat ya video Royalty 2021, saya merinding ya Bapak Ibu, kenapa banyak banget penerima Royalty yang memenangkan Royalty, dan nggak cuma itu, banyak wajah-wajah baru yang bermunculan sebagai penerima Royalty 2021. Dan yang pastinya angka ini dibagikan juga sangat spektakuler ya, gitu ya. Jadi, ini benar-benar luar biasa salah satu hal yang kita bisa dapatkan di high deserts lain, yang pastinya bonus bulanan, jalan-jalan keluar negeri ya, belum lagi kita bisa terima Royalty, belum lagi bisa menjadi stakeholders, dan masih banyak lagi hal yang kita bisa dapatkan lewat bisnis HDI ini. Nah, oke. Bapak Ibu, kesehatan sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin mengundang yang ada di rumah, yuk ganti virtual background-nya dengan virtual background kick-off yang sudah ada di kolom chat. Ya, yuk diganti. Dan saya ingin banget bisa mengenal teman-teman yang belum on camp, karena banyak banget nih rasanya yang bergabung, dan mungkin tidak cuma dari tanggerang, betul ya. Boleh dong di chat dong, misalnya. Nah, saya Ibu Sunarsi, dari mana gitu ya. Nah, di chat dong, saya Ibu Azalia, dari mana. Oke. Yuk, monggo di chat. Saya ingin kenalan. Wah, ada yang dari Semarang, join. Halo, Semarang. Oke, ada yang juga Buleni dari Belitung. Waduh, saya kangen, ingin pulang Belitung ya. Oke, dari Sulawesi, Selatan. Tadi ya, ada dari Bogor. Hai, Mbak Dita. Ya, dan masih banyak ada dari Purwokerto ya. Nah, inilah salah satu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat hari ini, ya, meskipun acara kick-off ini, bisa dikatakan baru di-blast beberapa hari ini ya, sangat pendek waktu untuk kita mem-broadcast acaranya, tetapi luar biasa, antusiasnya dari semua kota, itu ada perwakilan dan rasanya hari ini ya. Nah, jadi, sejak tahun 2020, tepatnya kurang lebih di bulan Maret ya, nah, ini kita sudah memasuki pandemi yang pertama kali, yaitu COVID gelombang pertama. Kita nggak kerasa hari ini gelombang pandemi sudah masuk gelombang ketiga ya, kita sudah memasuki hampir tiga tahun, tepatnya tiga tahun, ya, pandemi ini berlangsung. Nah, salah satu negara sumber yang berikut ini, ya, lahir dan, sebenarnya lahirnya sebelum pandemi, tapi mulai aktif menjalankan, justru di saat pandemi merebak dan melanda, semakin banyak orang yang terkena COVID dan menjadi sangat mengkhawatirkan kondisinya. Banyak bisnis pada saat itu kena imbasnya. Ya, banyak profesi bahkan juga terkena imbasnya. Ya, banyak profesional kehilangan pekerjaannya, banyak juga orang-orang yang berwira usaha, menutup usahanya. Ya, tetapi kita boleh bersyukur, bukan mensyukuri kondisi bahwa kita ada dan kita survive, dan bahkan bukan cuma sekedar survive, tapi justru bisnis HDI semakin growing dan bertumbuh sangat dahsyat sekali. Kenaikan ratusan persen dialami oleh enterprise HDI, termasuk narasumber kita yang satu ini. Nah, langsung saja saya ingin mengundang siapa beliau, yaitu baru saja direkognize di EVOL 2022, the leader within, sebagai eksekutif crown. Wow! Ya, mana dong virtual applause-nya ada di rumah? Ya, baru direkognize sebagai eksekutif crown. Gak cuma itu, gak cuma itu ya, tapi beliau juga adalah salah satu yang mencapai posisi juga star crown. Jadi, sebenarnya sudah star crown ya, tapi kemarin direkognize baru eksekutif crown ya. Kita tunggu rekognize star crown berikutnya. Juga salah satu pemenang royalty, yang pastinya ya. Jadi, saya ingin mengundang Ibu catik yang satu ini. Hai! Halo, Intan! Eh, halo! Selamat pagi semuanya! Selamat pagi, Ibu Nina! Halo! Ya, yang ada di rumah boleh dong. Kasih love ya, kasih applause untuk kita sambut pembicara kita Uni Intan Executive Crown High Desert Indonesia. Ya, senang banget nih hari ini bisa diundang sama HDI Gading Serpong untuk sharing ya, Bu ya, sama semua yang ada di sini. Apa kabar semuanya? Senang banget nih, Bu, pada semangat, Bu. Iya, betul banget. Ya, kalau saya nggak usah pake Bu ya, panggilnya saya langsung panggil nama aja, boleh ya, Tan? Boleh. Boleh. So, Intan ini lebih muda dari saya dan kelihatan ya, maksudnya sangat energi. Tapi ternyata ya, beliau ini lemah-lembut banget ya. Betul. Oke. Nah, Intan, apa kabar ya, Tan? Sehat ya, Tan? Baik, baik, sehat. Puji Tuhan. Oke, makasih, Lini. Kalau Selin kebetulan lagi tidur siang, kebetulan suatu hal yang sangat, apa ya, jarang sekali terjadi, Bu. Jadi, patut disyukur ya, Bu ya. Anak mau tidur siang gitu. Oh, gitu ya. Nah, jadi, Intan ini adalah ibu dari satu anak. Tapi kalau boleh tahu, Tan, boleh dong cerita sedikit ke teman-teman di sini, pasti juga ada yang belum tahu. Intan tuh, sebelum ngerjain HDI, Intan tuh ngerjain apa sih? Ya, jadi, saya perkenalkan diri dulu, bahwa saya tuh sebenarnya background-nya adalah ibu rumah tangga, anak satu. Cuman, saya memang punya bisnis sebelumnya, di mana saya tuh punya bisnis import tas gitu ya, dari China gitu kan. Dan itu memang suatu bisnis yang tidak bisa saya lanjutkan ketika masa pandemi. Makanya tadi Bu Nina jelasin, saya mulai aktif ketika masa pandemi. Kenapa? Karena bisnis saya nggak bisa running ketika pandemi. Nah, ternyata saya kebetulan memang sudah melakukan suatu bisnis, bisnis HDI gitu ya, yang ternyata itu nggak berdampak nih Bu, sama yang adanya pandemi gitu ya. Malah kita bisa harvest ketika pandemi, karena memang produknya kita butuhkan gitu kan, berbeda di bidang kesehatan. Nah, ketika itulah makanya saya memutuskan untuk fokus, untuk mengerjakan bisnis ini, kayak gitu. Oke, thank you. Jadi, sebenarnya Intan selain di rumah tangga, Intan memang punya bisnis untuk masukin kayak barang-barang branded gitu, ya, mungkin ya. Tepatnya seperti itu. Itu yang kan harus pergi sendiri ke sana gitu, untuk milik barangnya. Yes, karena gimana pun juga kan untuk quality control-nya kita harus pilih sendiri ya, ke sana. Jadi, saya setiap satu-dua bulan sekali saya harus ke sana, saya mendatakan barang ke Indonesia gitu kan. Kemudian ketika barangnya itu langsung habis, biasanya itu saya langsung ke sana lagi. Jadi, walau balik sih Bu, sebenarnya. Dimana itu nggak bisa terjadi kan ketika pandemi. Kita benar-benar harus di rumah, kita lockdown, waktu itu sempat lockdown juga gitu ya. Jadi, kita nggak bisa sepenuhnya mendatangkan barang tanpa adanya quality control itu. Kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya enaknya bisa jalan-jalan terus waktu bisnisnya sebelumnya ya. Tapi jalan-jalannya sembari pulangnya bawa barang banyak gitu ya. Iya, benar-benar. Dan ternyata ya itu, bisnis saya baru sadar, ternyata bisnis saya itu nggak tahan krisis. Betul, benar-benar. Iya. Nah, menemukan bisnis baru yang sama aja Bu. Nanti kita juga jalan-jalan kan Bu sebenarnya di sini. Betul, betul. Dan yang pasti yang di sebelumnya mungkin saya bisa katakan resikonya tinggi ya Tanya. Sangat tinggi. Betul. Kalau barangnya ternyata mungkin tidak diminati gitu ya, terus jadi numbuk dong di rumah ya. Betul. Dan pastinya itu modalnya juga nggak sedikit ya untuk kita berangkat pulang pergi aja udah habis jutaan gitu kan. Jadi, benar-benar modalnya juga tinggi juga sih. sebenarnya. Oke. Nah, Intan ini adalah salah satu sosok yang saya kenal dari awal banget Intan tuh bergabung. Jadi, dari awal bergabung sampai dengan hari ini gitu ya Tanya. Betul. Dari jaman HDG di Sepang masih di Ruko yang di dalam pasar gitu ya sampai hari ini udah. Betul. Jadi, memang banyak banget sih saya banyak banget dibantu dengan Bunda juga pas awal-awal gitu kan. Masih ingat banget ya Bu saya suka mondar-mandir gitu kan sama anak saya cuma buat isi form di Gading Serpong. Itu sering banget sih. Bedanya yang saya lihat ya Tan, bedanya adalah bagaimana Intan dulu cara menjalankan dengan hari ini. Itu saya jujur salut banget. Kalau dulu Intan tuh ke kantor, benar-benar sibuk sebagai admin ya menurut saya ya. Ngebantuin admin Gading Serpong ngisi formulir gitu ya. Betul, betul, betul. Terus ngaturin harus gimana gitu. Jadi, masih benar-benar mengandalkan cuma diri sendiri gitu ya Tan. Benar, benar. Jadi, memang tadi kayak Bu Indina bilang ya bahwa pandemi ini memang mengubah sebagian banyak hidup orang gitu ya. Ada yang memang kita bilang sih nggak bisa bersyukur juga atas adanya pandemi gitu kan. Tapi kan respon kita tuh sebaiknya kayak gimana sih? Apakah kita mau menyalahkan pandemi tersebut dengan kita nggak bisa berbuat apa-apa atau kita mau ngambil suatu peluang yang ada gitu. Nah, sel itu kebetulan dengan adanya pandemi, saya akhirnya malah bisa menemukan peluang itu yang tadinya saya menjalankan sebagai selling aja, sebagai seller aja, saya cuma bolak-bolak di serpung isi form gitu ya untuk para member saya gitu kan. Saya pengujian jadi tahu, oh ternyata menjalankan hari itu harus sesuai sistem. Yang dimana kalau misalkan saya lagi nggak jalanin, saya ada nih, saya udah terbentuk networknya gitu kan. Nah, itu yang membuat saya akhirnya selama pandemi itu kembali aktif gitu ya, kembali benar-benar fokus menjalankan karena saya akhirnya mengetahui sistemnya gitu. Sebenarnya waktu pas kita offline gitu ya Bu ya, sebenarnya bukan saya nggak ikut training juga sih, tapi kan memang ada keterbatasan ya ketika offline itu untuk saya itu ke stokis, untuk training, saya harus ninggalin anak gitu ya. Sedangkan waktu pasar pandemi itu memudahkan saya sekali sih sebagai rumah tangga untuk mengikuti training yang ada, segala macam training saya bisa ikutin, seharian saya bisa ikut lima bahkan gitu kan. Karena ya adanya kemudahan itu ketika pandemi itu sih Bu sebenarnya. Oke, Intan, ini pertanyaannya nakal nih ya. Kan Intan sendiri sebenarnya mungkin, mungkin kalau kita mau mencari alasnya kita akan mengatakan gini, ya enaklah kalau Intan gitu ya, Intan tuh kan followersnya udah banyak gitu di Instagram gitu ya, ya sekali nge-posting pastilah ada aja yang beli gitu ya. Nah, tetapi menurut Intan sendiri, apakah semudah ikutan? Cuman posting-posting, terus ada yang beli, sehingga Intan bisa jadi eksekutif crown gitu? Nggak, tidak sependah itu gitu ya. Jadi sebenarnya ya sama aja, kayak saya waktu menjalankan, saya tidak mengikuti sistem, akhirnya apa? Saya punya followers, yes, saya punya followers, tetapi yang saya lakukan adalah saya tidak bisa, saya tidak punya ilmu ataupun pertumbuhan diri ada di saya untuk meminah jaringan itu Bu. Jadi, segala sesuatu yang sudah saya dapatkan pada waktu itu gitu kan, akhirnya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena saya nggak tahu cara handlenya itu kayak gimana. Gitu loh. Jadi yang penting di sini adalah bukan masalah jumlah followers atau segala macam, cuman ketika kita dikaruninya suatu berkat, kita bisa nggak handle berkat tersebut. Akhirnya untuk bisa kita kembangkan. Gitu, karena kayak talenta gitu kan, kita mau kasih berapapun, kita nggak bisa ngembangin, ya itu akan jadi sia-sia. Ya kan sebenarnya. Nah, itulah yang saya pelajarin sih, bahwa kalau misalkan saya mau mengembangkan network saya, saya nggak bisa, cuman mengandalkan posting-posting. Saya juga harus mau untuk prospecting gitu ya, karena kan saya harus mencontohkan juga Bu, sama apa namanya, rekan kerja saya gitu ya. Kalau cuma saya posting, pasti rekan kerja saya pun melakukan hal yang sama. Ya kan, dan nggak semuanya mereka punya followers yang akhirnya mereka merasa bilang, aduh bisnisnya susah ya. Gitu. Jadi saya pun harus melakukan yang namanya prospecting, saya harus melakukan yang namanya follow up. Untuk apa? Untuk akhirnya saya bisa menunjukkan rekan kerja saya, ini loh caranya kayak gini. Dan bisa mereka duplikasi pada akhirnya. Kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar punya followers, bahkan yang followers 2000-3000 pun asal mereka mau mengusahakan, ya Bu, saya yakin pasti bisa kok. Gitu. Oke. Jadi kalau kita mau menarik kesimpulan dari apa yang Intan cerita ya, bukan followers yang membuat Intan seperti hari ini sebenarnya. Tapi karena seorang Intan mau mempelajari yang namanya sistem, bagaimana cara menjalankannya. Gitu ya Tan ya. Dan Intan, saya lihat Intan juga memaksa diri untuk Intan belajar banyak. Gitu ya. Saya waktu di awal itu senang banget. Kalau Intan pernah ingat, saya waktu di awal-awal, saya ngantau Intan itu untuk Intan ikutan training, baik sebab apa. Saya tuh, saya suka bilang, wah Intan sekarang rajin gitu ya, ikutan training terus. Gitu kan. Dan aktif banget untuk belajar, baca buku, dan untuk pendampingan presentasi, itu Intan lakukan secara konsisten. Betul ya Tan? Betul. Karena ya tadi itu, Bu, kita nggak cukup hanya untuk berjualan. Karena kan sebenarnya HDI sendiri adalah bisnis networking ya. Kita perlu untuk membangun network. Nah, dari seorang ibu rumah tangga biasa, saya juga nggak tahu kan bagaimana cara membangun network. Tapi enaknya HDI adalah segala sesuatu bisa dipelajarin. Asal kitanya mau dulu nih. Kitanya mau nggak buat belajar. Kitanya mau nggak buat mengembangkan diri. Kalau misalkan kita mau, pasti bisa. Apalagi kita punya upland mentor ya pasti ya. Di sini juga teman-teman pasti punya yang namanya upland leader. Kita juga bisa konsultasi. juga kan jadi bisa membantu percepatan di bisnis kita. Kayak gitu. Intan, penasaran deh Tan. Intan kan kalau saya lihat ya dari kacamata saya nih ya, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya. Intan kan keluarganya ya bisa dikatakan sangat nyaman gitu ya. Intan mau minta apa juga pasti. Maksudnya bisa. Nggak harus dari HDI pun. Ya bisa gitu ya Tan. Terus yang membuat Intan memutuskan bahwa Intan tuh sampai serius seperti hari ini ya. bener-bener investasikan waktu Intan untuk bisnis ini. Sampai Intan tuh rela gitu ya bayar harganya. Meeting sampai malam. Kadang sampai pagi gitu ya Tan ya. Itu boleh tahu nggak sih apa sih why-nya Intan di HDI. Sehingga Intan tuh tiga mau banget untuk bisa berhasil gitu loh. Ya, jadi memang zona nyaman itu ternyata bahaya sekali ya Ci ya. Karena pas awal itu saya susah sekali untuk menemukan why saya sendiri. Saya susah sekali untuk menemukan yang namanya impian saya. Ditanyain ke pengen apa aja saya rasanya aduh pengen apa ya. Rasanya nggak pengen apa-apa gitu. Cuman dengan bantuan para upland leader saya gitu kan yang akhirnya menggali impian saya. Saya pun mencoba untuk punya yang namanya why gitu kan. Nah, sebenarnya why saya disini sebenarnya simple. Sebagai rumah tangga pasti pengen dong yang namanya kita bisa merawat anak kita gitu kan. Tapi kita juga pengen nih untuk jadi suatu wanita yang mandiri juga gitu kan. Punya penghasilan, punya penghasilan sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya why saya itu di HDI itu menangkan suatu financial freedom dan juga time freedom yang saya bisa mengerjakan bisnis ini dengan saya itu tanpa meninggalkan anak gitu. Itu satu gitu ya. Jadi, itu suatu kemewahan buat saya. Karena apa? Kalau misalkan saya kerja kantoran gitu ya. Ini non-on-face ya buat yang kerja kantor. Cuman kita kan punya pilihan masing-masing gitu ya. Saya pengen saya kerja tapi juga tetap bisa merawat anak saya. Itu satu. Dan itu saya dapatkan di HDI. Dimana saya tidak dapatkan di bisnis lain gitu. Apalagi dengan adanya modal yang minimal. Kalau misalkan kita join HDI gitu kan. Kemudian juga di HDI itu resikonya kecil. Tadi kita udah sebut di awal gitu kan. Jadi, itu adalah why HDI saya. Kemudian saya juga punya yang namanya disini saya mendapatkan komunitas. Komunitas yang sangat suportif ya. Yang positif dan suportif. Yang selalu men-support saya gitu kan. Nggak cuman apa ya. Maksudnya men-support saya untuk selalu bertumbuh. Untuk menjadi pribadi suatu pribadi yang lebih baik. Dimana saya juga nggak dapetin nih di luaran. dan kemudian saat ini menurut saya HDI ini merupakan kendaraan tercepat buat saya mencapai impian saya sih Ibu Nina. Jadi, itulah yang akhirnya bikin saya oke deh aku mau fokus oke deh aku mengerjakan HDI secara benar gitu kan. Saya pengen lihat kalau orang lain bisa saya harusnya bisa juga nih. Kayak gitu. Saya juga pengen pembuktian itu sih sebenarnya. Gitu. Dan rasanya ada kepuasan nggak Tansela kamu bisa mencapai banyak hal dalam bisnis HDI Sertini? Puas. Kepuasannya itu ada banget apalagi buat ibu rumah tangga seperti saya yang tadi cuman usaha gitu ya yang maksudnya nggak ada suatu pencapaian apapun gitu ya. Ketika udah HDI dan saya udah mencapai posisi ini sekarang gitu ya dan saya bisa melihat rekan kerja saya pun mencapai posisi yang mereka inginkan itu juga merupakan suatu kepuasan tersendiri buat saya sih. Jadi, jauh lebih bahagia gitu ya ketika kita suksesnya sama-sama ketimbang ketika saya sukses sendirian. Itu sih. Menarik ya. Nah, Intan tadi kata pertama Intan waktu tanti YHDI Intan Intan juga sebagai wanita Intan sadar bahwa Intan juga harus mandiri secara finansial gitu ya Tanya. Betul. Mungkin apa sih gitu maksudnya gini mungkin banyak orang ya yang ingin punya penghasilan lebih dalam keluarganya dia tahu bahwa dia tahu bahwa kalau saya melakukan sesuatu saya bisa bantu keluarga itu akan lebih baik gitu ya. Tapi kesadaran penuh bahwa saya sebagai wanita di dalam keluarga ya sebagai istri di dalam keluarga saya juga harus menjadi penopang dalam keluarga gitu ya mandiri secara finansial dan bahkan bisa mensupport menjadi penolong dalam keluarga. Nah, itu apakah ada sesuatu yang melatar belakangi pemikiran Intan ini gitu? Yes, kebetulan memang saya itu lahir di keluarga yang memang mereka berbisnis ya Bu. Jadi orang tua saya itu punya bisnis gitu kan mereka ada punya bisnis konfesional gitu dimana mami saya itu dari dulu memang suka bilang kayak gini sebagai anak perempuan gitu ya kamu jangan cuman mau suami kamu kaya mau suami kamu nanti bisa hidupin kamu tapi kamu harus tetap punya usaha. Kenapa? Karena seramanya perempuan itu gak tahu kita tuh gak tahu kedepannya tuh kayak gimana gak selalu hidupnya tuh selalu di atas kayak gitu kan. Nah, ada kejadian dimana saya melihat sendiri bahwa ketika papi saya meninggal gitu ya 5 tahun yang lalu gitu kan itu-itu mami saya tetap bisa survive orang tua saya tetap bisa survive gitu. Jadi berarti apa? Berarti saya juga mau makan hal itu dimana kalau misalkan saya gak tahu nih kedepannya terjadi kayak gimana gitu kan suami saya amit-amit kenapa-kenapa itu kan gak bisa tahu gitu ya cuman saya pengen tetap bisa mengandalkan diri saya sendiri sehingga anak saya pun tetap bisa berjalan seperti halnya biasanya seperti gak ada jadi apa-apa bu gitu karena banyak sekali ya sebenarnya saya mendengar cerita di luaran gitu bahwa kalau misalkan ketika seorang istri gitu ya ketika suaminya ada masalah entah itu di PH entah itu masalah lainnya gitu kan seorang istri akhirnya menjadi mau gak mau jadi perahu penyelamat untuk warganya gitu kan nah kalau misalkan dianya tidak dipersiapkan terlebih dahulu pastinya nanti ketika masalah itu amit-amit terjadi akhirnya kita malah jadinya bingung gitu ya aduh kita mau ngapain nih belum siap gitu nah saya mempersiapkan diri walaupun tidak mengharapkan itu terjadi tapi at least saya bisa mengusahkan sesuatu gitu ya bisa menjadi orang yang mandiri dan juga nanti pastinya saya akan menjadi role model untuk anak saya juga kayak gitu mantap Tan ya semoga ini karena bulan bulan kita nih bulan wanita gitu ya betul semoga ini bisa menginspirasi buat kita semua gitu bahwa sebagai wanita pun ya gak ada yang salah dengan kita menjadi wanita yang mandiri dan justru itu bisa menjadi hal yang sangat baik ya di dalam keluarga kita nah Intan Intan saya penasaran tentang Intan ya Intan ini kalau dari sosok yang awal saya kenal ya Tan ya Intan tuh tipe yang sebenarnya bisa dikatakan bukan orang yang ambisius gitu ya Tan ya bukan orang yang kayak punya goal purpose yang harus saya capai gitu Tan kayaknya nge-flow aja gitu betul benar gak sih Tan betul sangat betul sekali Bu Nina nah terus gimana seorang Intan gitu ya sampai bisa punya impian besar di bisnis HDI gitu ya itu gimana Tan nah itulah tadi peran lingkungan ya lingkungan yang membentuk saya akhirnya bisa sampai seperti ini jadi misalkan buat anak-anak yang mau disini yang mau sukses jangan lupa untuk selalu nempel sama upland itu dulu kuncinya kenapa? karena kan upland Anda pastinya upland yang kualifat ya yang menjalankan bisnis secara sistem gitu ya pastinya mereka adalah orang yang menginginkan keberhasilan Anda gitu kan nah itu upland saya itu yang juga mengarahkan saya kepada goal-goal saya ketika saya ada orang yang gak punya impian gitu ya saya ingat salah satu mentor saya berkata bahwa impian itu membuat kita apa ya sebesar apa kita mau bentuk tim kita gitu kan maka sebesar itulah impian yang harus kamu punya gitu jadi kalau misalkan kita mau tim kita besar gitu ya kita harus punya target dan juga impian yang besar juga gak mungkin dong saya cuma pengen jadi diamond ya kalau misalkan saya cuma pengen jadi diamond saya ingat banget bilang kayak gini kalau kamu mau jadi diamond berarti kasihan rekan kerja kamu cuma jadi apa manager padahal mungkin mereka maunya lebih gitu jadi saya harus mau punya untuk punya target yang besar supaya apa supaya rekan kerja saya pun juga bisa melakukan suatu hal yang besar mereka juga bisa jadi lebih bahkan diamond kayak gitu nah itu juga peranan dari lingkungan saya sih para upland mentor saya yang mendorong saya untuk punya namanya impian walaupun susah karena apa ya tadi saya bukan orang yang punya impian awalnya saya orang yang sangat nyaman sekali keluarga saya itu membuat lingkungan yang sangat aman sekali buat saya gitu kan sangat nyaman punya suami juga dikasih kenyamanan sangat amat sangat gitu ya jadi itulah zona nyaman itu sangat bahaya juga sih karena bikin kita tuh jadinya gak tau gitu jadi buat kita tuh kayak gak punya gak punya suatu keinginan yang besar karena udah terasa nyaman gak punya namanya ketakutan gitu makanya saya berusaha sekali untuk ini waktu ketika para mentor saya bilang ayo kamu harus mau punya impian yang besar supaya jaringan kamu juga besar gitu kamu gak kasihan amarkan kerja gitu kan kalau misalkan kamu gak punya impian besar mereka juga kasihan loh mereka gak bisa besar nah dengan kata gitu kan saya jadi aduh oke apa ya saya pengen apa ya gitu akhirnya saya gali-gali terus nah itulah awal mulanya saya menjadi seperti ini menjadi pribadi yang akhirnya yang tadinya gak berani punya impian gitu kan saya gali-gali terus apa yang pengen jadi impian saya akhirnya bisa sampai sekarang sampai udah gak takut untuk punya impian yang besar nah itu proses juga sih ibu gak serta mata instan sih sebenarnya proses yang lumayan panjang menurut saya ya jadi bagus banget ya tadi Intan sempat bilang satu kalimat ya bahwa impian Intan itu gak cuma untuk Intan sendiri sebenarnya singkatnya begitu ya Tanya tetapi bagaimana Intan juga harus membantu impian rekan-rekan kerja Intan di bisnis ini gitu ya itu yang membuat Intan harus menggali apa impian Intan why terkuatnya Intan di bisnis ini nah saya kemarin rekan-rekan sempat ngobrol sama Intan gitu ya dan saya jadi lucu aja gitu kenapa karena bayangkan ya Intan ternyata baru ya ikutan MLK udah berulang kali gitu ya yang namanya diingetin dalam training how to start tentang pentingnya punya impian rasanya mungkin udah sampai bosen dengernya gitu ya Tanya tapi ternyata Intan ini tau gak teman-teman baru mulai membuat bener-bener buku impiannya itu itu setelah setahun Intan aktif di bisnis high desert ini betul betul sekali jadi saya ikutin MLK tuh sampai 2-3 kali gitu ya saya disuruh nempel sebuah impian gitu ya saya harus menempel sebuah impian dimana saya tuh nempel cuma tinggal nempel aja karena apa karena gak dirasain karena bener-bener gak berasal dari keinginan saya pribadi gitu kayak merasa ini cuma disuruh oke saya lakuin tapi bukan bener-bener keinginan saya pribadi jadi itu kayak kosong gitu ya bu yang mungkin dibilangnya nah makanya saya pun kebeban aduh gimana nih saya harus punya impian soalnya saya pengen gedein network saya saya pengen gedein jaringan saya saya harus punya goals gitu kan akhirnya ya itu saya gali-gali terus dan baru setahun ketemunya bener-bener setahun dengan cara dengan cara apa ini mungkin boleh ya buat yang mungkin belum punya impian kayak seperti saya paksain aja dulu ya kan pengen apa paksain aja dulu tulis gitu ya kemudian kita lakuin gitu kita coba untuk lakuin nah impian kan gak masalah tentang barang juga ya bisa juga mengenai peringkat ya barang juga gitu ya tapi kita berusaha untuk tempel dan juga lakukan gitu kalau misalkan kita tempelnya barang saya waktu itu punya prinsip kayak gini oke saya akan beli barang ini dari uang saya dari HDI tidak sepeserpun saya akan gunakan uang pribadi saya karena biasanya kalau misalkan kayak gitu kan kita bilangnya ah udahlah pakai uang pribadi gitu ya bu ya akhirnya baik-baik lagi kita gak ngerjain HDI dengan semangat gitu kan karena kan impian juga salah satu penyemangat kita dalam jalanin di sini gitu kan jadi saya punya apa namanya waktu itu saya pertama jalanin gitu ya saya punya saya punya prinsip saya akan membeli impian ini bener-bener dari uang HDI tidak sepeserpun dari uang saya kayak gitu jadi mungkin boleh dikortekin keren tadi yang sebelumnya coba tim multimedia yang sebelumnya itu Intan tulis star crown itu setelah Intan mencapai yang namanya executive crown atau itu sebelum mencapai executive crown saya kebetulan kan tadi ya bu bukan orang yang berawal dari punya impian yang besar ya jadi saya memang menulis ini ketika saya sudah mencapai executive satu kali gitu jadi kan kita dibilang kalau misalkan punya impian juga harus bertumbuh juga jangan sampai kita nya udah demon bulan depan pengennya demon lagi nih nah itu kan juga sebenarnya tidak bertumbuh impiannya ya jadi kalau misalkan kita punya executive crown otomatis kita harus ngincar nih apa nih selanjutnya yang bisa membuat saya bisa jadi peringkat selanjutnya yaitu star crown gitu jadi saya selalu mencoba untuk mempunyai impian yang bertumbuh juga jadi jangan sampai saknan cuma pengennya executive crown aja gitu tapi ya bu kalau misalkan udah punya impian cobalah dulu di awal nanti akan ketagihan itu yang saya rasakan yang dimana saya gak punya impian pas awal ketika saya udah jadi punya impian gitu ya saya coba untuk punya impian saya coba untuk melakukan menjalankan dan melakukan lama-lama kebiasaan untuk bikin impian dan maunya tuh selalu apalagi ya apalagi ya kayak gitu menarik Tan ini juga Intan mendeskripsikan ya bagaimana caranya nah dari sekian banyak impian yang sudah Intan tulis gitu pasti banyak yang udah tercapai ya Tan betul boleh gak Tan di sharing apa aja yang udah Intan capai jadi sebenernya kalau misalkan impian waktu itu saya udah star crown ya star crown kebetulan emang udah tercapai cuman memang belum qualified ya jadi saat ini saya juga akan mengusahakan untuk star crown qualified saya lagi dalam proses kemudian saya ada juga ya tadi saya keinginan yang punya cincin namanya wanita ya bu ya kalau sama yang kincleng-kincleng bling-bling gitu ya lemah sekali jadi saya juga mengujudkan impian saya ini jadi kan saya bisa tunjukin ke mama saya ini loh hasil kerja saya di HDI gitu kan saya boleh juga kan untuk tunjukkan ke mereka supaya mereka juga tenang ya bu sebagai orang tua dipakai gak sekarang cincinnya dipakai gak tunjukin dong ke kamera lebih jelas gitu jadi kayak dilamar ya gitu dan yang satunya ini sebenernya untuk mobil sebenernya bisa sudah tercapai cuman memang belum ketemu aja sih bu belum ketemu jadi nanti mungkin mudah-mudahan secepatnya lah ya kayak gitu nah kalau yang selain itu rasanya kalau jalan-jalan keluarga dari HDI semuanya itu disapu bersih ya kan iya puji Tuhan tersapu bersih bersama rekan-rekan juga jadi itu lebih bahagia juga ya kerja apa tuh perginya gak cuman sendirian tapi bawa tim itu lebih seneng banget gitu oke thank you thank you Intan nah jadi rekan-rekan rasanya belajar dari Intan kita gak perlu takut untuk punya impian besar ya karena impian besar itu sama impian kecil sama aja sih harga harus dibayar ya waktu ya tenaga betul gak sih betul jadi sekalian ya bu ya udah sama-sama ngerjain HDI gitu kan kenapa gak sekalian kita ngikutin sistem supaya bisa dapetin hasil gitu loh kenapa kita gak punya impian yang besar sama aja seperti Bunda nanti bilang betul yang penting kita harus tahu bagaimana caranya betul ya Tan betul oke nah Intan ya saya juga ikut bangga ya sebagai orang yang menyaksikan perjalanan Intan karena saya lihat kayak kemarin ya jadi teman-teman saya berharap apa yang menjadi sharing Intan pada hari ini kita tidak cuma sekedar denger tapi kita boleh catat poin-poin pentingnya bahkan kemarin ya waktu saya denger sharing Intan saya tuh bisa dapat sampai tiga halaman gitu ya padahal itu kita cuma ngobrol-ngobrol santai gitu ya seperti itu dan saya juga saya juga berharap dari apa yang disiankan Intan nanti ini teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali insight dan boleh bertanya ya jadi di kolom chat nanti boleh tanya nanti kita akan bahas pertanyaannya dan Intan bisa menjawab seperti itu jadi jangan cuma terinspirasi tetapi kita harus tahu sekarang bagaimana buat diri kita ini supaya kita juga bisa membuat kerobosan-kerobosan dalam hidup kita oke nah Tan Cici mau tanya niatannya gitu ya jadi sekarang dengan pencapaian Intan hari ini udah puas kan? enggak dong selalu gak pernah puas ya itulah Tandi ya kekuatan dari sebuah impian awalnya dari orang gak punya impian gitu ya takut sampai ketika gini Ci seorang kan kerja saya mungkin ada disini juga namanya Julia gue suka bilang kayak gini Intan gue royal crown gitu ya saya bilang kayak gini aduh jangan ketinggian lah takut-takut gitu terus dari seseorang yang kayak gitu tetapi ketika mencoba bikin impian gitu ya bener-bener dibujudin gak pernah puas sekarang pengennya yang lebih-lebih-lebih kayak gitu gak pernah puas Ci wah dan Intan nih royalty juga kemarin pasti gede banget ya Tan bocorin dong Tan dapet berapa kemarin gak apa ya yang pasti roh Tuhan ya ya puji Tuhan tahun lalu 2 digit ya Ci tahun ini bisa 3 digit wah luar biasa ya bonus Intan juga luar biasa nah kemarin itu ya jadi boleh gak Ci bocorin sedikit ya ini buat teman-teman yang hadir dalam acara kick off ya boleh dong dikasih di kolom chat apakah dari sekedar sharing yang baru berjalan kurang lebih 30 menit ini Anda mendapatkan banyak help atau insight gitu ya jadi lucu ya Intan kemarin itu aku saya minta dia untuk nisi acara kick off HDI garing serpong Intan tuh sempat bilang ini aduh Ci janganlah jangan aku gitu ya aku ini gak apa-apa ya Tan gak apa-apa masih muncul Ci jadi Intan tuh merasa bahwa aduh aku kayaknya tuh belum pantas untuk sharing karena maksudnya Intan merasa masih banyak yang lain-lain yang juga lebih hebat gitu ya tapi saya bilang gitu dan Intan bilang bahwa apa Tan keberuntungan gitu ya Tan mungkin mungkin bisnis HDI yang Intan geluti dan bisa berkembang seperti hari ini ini adalah buah dari sebuah keberuntungan gitu ya Tan tapi tapi saya bilang gini Intan gak ada yang namanya keberuntungan itu bisa terjadi seterusnya tanpa Intan mengupayakan yang terbaik untuk melakukannya jadi karena saya tahu jaringan Intan hari ini pun tidak cuman glowing istilah atau sparkling di saat kemarin waktu heboh-hebohnya COVID gitu ya tapi saya melihat bahwa jaringan Intan ini bertumbuhnya sangat-sangat sehat sangat luar biasa gitu ya nah itu yang menjadikan Intan hari ini kelihatan banget dari Intan yang buat ngomong pertama kali ngisi training waktu itu udah di kantor baru ya saya melihat Intan sampai deg-degan sampai gugut banget waktu Intan harus membawakan Zoom training kalau nggak salah kelihatan atau Zoom presentation gitu dan Intan tuh sampai kayaknya tuh tegang banget gitu betul gak Betul banget jadi masih suka tinggul ya Ci saya kan emang dasarnya orangnya gak pedean ya rekan-rekanan disini jadi emang saya menurut awal dia orang gak pedean gitu kan rasa gak bisa apa-apa presentasi saya boleh nih punya titel S2 gitu ya tapi gak pernah presentasi gitu loh karena kan game pun juga biasa kan S2 juga ada timnya gitu kan jadi saya selalu berada di belakang panggung gitu kan nah tapi memang di bisnis ini saya di encourage makanya tadi saya bilang ya saya punya lingkungan di bisnis ini adalah suatu bisnis yang bener-bener bisa menembuhkan saya gitu ya gak cuma sekedar mendorong saya aja tapi mereka juga menembuhkan saya sama-sama bantu menembuhin saya gitu ya untuk jadi suatu pribadi yang lebih baik lagi gitu makanya saya jadi berani untuk presentasi saya lebih pede kalau dulu mah kayaknya gak mungkin Ci untuk tampil kayak gini mungkin bisa nolaknya sampai seribu kali sampai Bu Dina bilang oke yaudah Tan kalau gak mau gak apa-apa mungkin saya bakal kayak gitu sampai gak mau gitu loh tapi ngeliat Intan coba deh Intan ngomong sekarang kayak sekarang gitu ya ngomongnya sangat-sangat lancar gak kelihatan kalau Intan seorang yang gak suka bicara di depan umum gitu ya gak kelihatan Intan yang gak bisa presentasi gitu ya hari ini keren banget ya sekali lagi proses ya Bu memang kita tuh harus mau jalanin proses ya Bu pengen jadi kita apa gitu ya misalnya tadi ya pengen jadi orang yang lebih baik lagi gimana pun kita juga harus belajarkan caranya kayak gimana harus dijalanin prosesnya kayak gimana untuk saya bisa ngomong kayak gini pun juga pastinya gak satu kali dua kali saya presentasi bisa langsung kayak gini Bu ya kalian saya harus banyakin jam terbang saya presentasi gitu kan ngomong sama rekan kerja akhirnya bisa jadi Intan yang seperti sekarang kayak gini Ngomong-ngomong tentang proses yang tadi Intan bilang itu semua by proses Intan yang bisa seperti hari ini tuh karena proses gitu ya nah saya cuma ingin tahu Tan Intan Intan tuh proses yang menurut Intan ya yang menjadi hambatan tantangan terbesar Intan di bisnis ini tuh apa sih Tan presentasi udah menjadi seorang leader presentasi udah menjadi seorang leader itu tantangan terbesar Intan ya itu sangat sekali Ci saya tuh dulu pertama kali suruh presentasi gimana pun yang bilangkan kalau misalkan kamu mau membantu jaringan kamu kamu membantu rekan kerja kamu kalau ini nomor satu harus bisa presentasi karena bisnis ini kan mengandalkan presentasi ya ngomong sama orang kalau sayanya aja gak bisa presentasi siapa yang bisa bantulkan kerja saya gitu walaupun memang dari billionaires punya support systemnya ya Ci yang mengadakan push gitu kan tetapi gimana pun juga kan kalau misalkan kita mempresentasikan pastinya akan lebih baik pastinya kita tahu nih siapa orang yang dipresentasikan kayak gitu jadi dengan berpekal itu saya memberanikan diri untuk akhirnya mengajukan presentasi kayak gitu jadi itu juga proses yang sangat panjang pokoknya semua yang saya alami itu bener-bener proses yang sangat panjang deh untuk berani presentasi untuk menjadi seorang leader gitu kan walaupun saya juga masih belum bisa kualifat dinamakan seorang leader karena masih telah belajar juga gitu ya cuman semua itu memang proses pembelajaran semuanya itu gitu tinggal kitanya mau apa enggak nih untuk belajar karena kalau misalkan kita mau belajar ya sama aja kayak anak kecil yang awalnya gak bisa naik sepeda ya masa sih udah belajar sampai berapa hari berapa bulan gitu ya gak bisa naik sepeda pastinya kan dia akan bisa gitu kan cuman ada proses jatuh bangunnya itu kita mau gak ngelaluin nah kebetulan saya mau untuk ngelaluin gitu ya saya pengen jadi lebih baik saya pengen jadi contoh buat jaringan saya makanya saya melakukan hal itu kayak gitu mantep-mantep ini ada pertanyaan ini ada pertanyaan dari teman-temannya di kolom chat dari Pak Nevi dan juga Pak Rurit nah pertanyaannya Intan kan punya rekan kerja hari ini banyak ya dan banyak sekali yang aktif banyak juga yang diamond eksekutif star bahkan lebih dari itu yang pasti jaringan Intan tuh sparkling banget gitu kelihatan lah perkembangannya juga sangat sehat bukan cuman orang-orang yang mengandalkan cuman selling tapi emang orang-orang yang membangun jaringan dan network tapi pastinya kan gak mudah ya untuk bisa punya rekan kerja yang aktif gitu ya betul ya nah Intan bagiin dong tips-tips yang Intan lakuin gimana sih apa sih yang Intan lakuin sampai bisa membuat rekan kerja Intan itu mau aktif sampai dengan seperti hari ini yes jadi yang pertama adalah dari kita sendiri sih dari diri kitanya sendiri dulu sudahkah kita mengikuti sistem itu yang pertama soalnya sama halnya tadi saya flashback ke depan gitu ya saya membicarakan bahwa saya itu sebenarnya generasi sebelum COVID dimana saya cuman selling maka apa sih jaringan saya orang-orang yang juga selling karena mereka mengikuti para leadernya mereka mengikuti saya gitu jadi ketika saya mau membenarkan jaringan saya saya mau ikuti sistem yang saya benerin terlebih dahulu adalah sayanya saya harus ikut sistem terlebih dahulu saya harus mencontohkan terlebih dahulu baru saya bisa menggerakkan mereka saya bisa kasih tau mereka eh kalau misalkan aku pun mengakui ya saya mengakui kesalahan saya pada waktu itu eh ternyata selama ini kita salah jalannya kita selama ini cuman selling ternyata kita salah selama ini kita harus namanya networking kita harus follow up gitu ya kita harus mau nanya bina jaringan itu yang awalnya saya lakukan pertama kali kepada akan kerja saya sehingga kira apa sehingga kira mereka pun juga melakukan hal yang sama seperti saya sama-sama tahap belajar cuman asal kitanya itu sudah mengarahkan hal yang baik mereka pun akan melakukan hal yang baik juga jadi semuanya berawal dari kitanya dulu nih kalau misalkan kita ekosistem dan kita itu apa ya menyontohkan ke mereka mereka itu pasti akan mengikuti kita kok kayak gitu jadi untuk buat mereka aktif kitanya dulu yang aktif ya kan kayak membuat saya membuat rekan kajian saya buat mau open camera ketika zoom sayanya pun harus open camera gak mungkin dong ya saya bilang ayo kamu zoom ayo eh kamu open camera ketika zoom tetapi sayanya enggak gitu jadi saya selalu mencontohkan terlebih dahulu baru mereka bisa mengikuti apa yang saya lakukan itu sih bu sebenarnya itu cara saya untuk menggerakkan rekan kerja saya dan pastinya kita juga harus mau peduli ya sama mereka apa sih kebutuhan mereka apa sih yang mereka inginkan di HDI nah itu saya juga sering nanyain ke teman-teman saya rekan kerja saya pengen apa sih di HDI supaya akhirnya bisa saya bantu nih gitu dan itu yang akhirnya membuat mereka aktif gitu karena kita harus tahu ya mereka maunya apa mereka mau income atau mereka pengen apa gitu kan supaya aku bilang aku kira aku bilang oke ayo aku bantu cuman kita harus sama-sama nih untuk sama-sama ekosistem untuk mengembangkan rekan kerja kamu juga kayak gitu nah Tan saat ingin rekan-rekan kerja intan yang aktif ya apakah semuanya dari world market intan orang-orang yang memang udah deket sama intan udah tahu intan gitu ya sehingga mereka waktu intan ajakin gitu ayo kita ikutan sistem juga yuk pokoknya kita kembangin networkingnya apa segala macem gitu ya atau memang hari ini juga ada gitu orang-orang yang hari ini aktif mereka dari world market ke intan yang memang intan gak kenal sebelumnya gitu yes jadi pertama mengerjakan bisnis ini walaupun cuma saling memang saya juga sempat untuk menemui rekan kerja saya ya bareng-bareng untuk ketemu offline gitu kan nah cuman apa namanya gak semuanya kan ketika online ketika hybrid akhirnya kita bisa mendapatkan prospecting di media sosial atau segala macem itu kan juga termasuk cold market ya orang-orang yang belum kita temuin nah kuncinya ya itu tadi kita mau gak mau harus mendekatan sama dia kita harus ngenalin diri sama dia gitu kan kita harus pendekatan jalanin hubungan sama dia akhirnya supaya dia nyaman sama kita dan kita bisa mengajak dia untuk sama-sama yuk aktif yuk jalanin HDI yuk kamu punya goals apa pengen apa untuk njalanin HDI yuk sama-sama yuk kita capai impian kamu juga kayak gitu oke dan apakah cara itu pasti berhasil membuat mereka aktif kan cara itu bisa dibilang bukan dibilang pasti berhasil ya bu karena gimapun juga saya itu mengajak orang gimapun juga ada dari dua sisi jadi saya membantu dia dan dia juga harus membantu saya dengan apa dengan dia juga mau aktif kalau misalkan saya mau bantu dia tapi dari dia juga tidak mau melakukan itu kan juga susah ya bu diperlukan kerjasama dari upline dan juga downline kalau di sini bilangnya ya atau diperlukan kerjasama dari saya dan mereka untuk memujudkan dreams kita itu sama-sama gitu jadi aku gak mungkin melakukan hal sesuatu hal gitu ya aku mau bantu dia tapi orang yang gak mau gimapun juga itu gak akan bisa terjadi setuju setuju ya by the way teman-teman ya saya sampai lupa tadi di awal saya udah info belum ya teman-teman jangan terpesona doang tapi boleh sembari di video di foto ya terus nanti jangan lupa di posting tag HDI Gading Serpong nanti besok postingan yang menarik akan dapat hadiah yang sangat menarik juga ya pastinya ya untuk dua orang pemenang ya oke jangan lupa ya ini masih ada waktu untuk kita bisa memposting dan buat video dan juga konten nah Tan intinya dari apa yang Intan sharingkan tadi ya kalau saya melihat adalah bahwa ya betul yang kunci pertama kita dulu yang harus aktif kalau kita mau punya akan kerja yang aktif betul ya Tan itu yang pertama yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengenali apa yang menjadi kebutuhan atau needs daripada rekan kerja kita supaya kita bisa membantu mereka memujudkan apa ya menjadi impian ataupun kebutuhan-kebutuhan mereka jadi masuk dari istilahnya tuh bahasa kerennya hot button-nya mereka gitu ya Tan nah itu kan harus lewat pendekatan berkesinambungan gitu ya Tan dan tadi Intan bilang kuncinya juga harus kedua belah pihak tuh mau gitu kan seperti itu ya nah mungkin mungkin yang di rumah teman-teman mikirnya gini ah itu gue juga udah ngelakuin gitu ya udah ngelakuin deh seperti apa yang tadi Intan ngomong gitu ya dan kedua belah pihak itu loh yang susah kadang saya udah bener-bener mau buat dia aktif eh dianya gak mau gitu ya nah mungkin salah satu hal yang saya lihat secara pribadi dari sosok-sosok orang Intan Intan ini kalau kita berbicara juga semua networker yang pasti hari ini juga sangat besar jaringannya kita berbicara sekali lagi adalah hukum pareto ya Tan mungkin tidak semua orang yang kita perlakukan seperti itu pasti aktif betul gak Tan betul tapi kalau kita telatenin terus ditelatenin lagi gitu ya pasti kemuncul orang-orang yang aktif nah tetapi juga kunci yang kedua dan hukum pareto ini juga adalah jumlahnya yang harus diperhatikan betul gak Tan nah yang saya lihat seorang Intan ini itu melakukannya itu sangat cepat jadi tidak cuman follow up orang yang sama terus-menerus kelihatannya yes betul ya tapi Intan prospek sebanyak-banyaknya betul gak Tan supaya banyak pilihan orang yang bisa di follow up kalau satu belum mau ya saya pindah dulu ke si B gitu ya si B belum mau pindah dulu ke C gitu gak Tan yes betul banget jadi memang kuncinya itu itu sih Bu jadi memang benar hukum pareto itu berlaku gitu ya jadi kalau misalkan kita punya nih kita hanya mengandalkan sepuluh rekan kerja kita gitu kan pasti kita akan ngotak-ngotiknya sepuluh rekan kerja itu terus tiap hari di follow up terus sepuluh rekan kerja itu berharap bahwa orang ini mau aktif tapi mungkin memang tidak semua orang itu sama tujuannya dengan kita mungkin mereka memang mau mencapai tujuan yang sama tapi nanti-nanti aja dulu nah itu kan juga akan memperlambat kerja kita gitu ya tapi bukan berarti saya meninggalkan rekan kerja tersebut saya tetap jalin hubungan saya tetap bisa dikontak kapan aja dengan dia gitu kan dia mau aktif kapanpun juga saya ready gitu kan tetapi saya tidak membuang waktu hanya di satu orang tersebut gitu isinya oke kamu belum mau serang oke gak apa-apa nanti kamu bisa mau kontak saya ya tapi saya jalan dulu untuk cari yang lain kayak gitu karena ya kita gak bisa nunggu orang yang sama walaupun mungkin kita kadang kayak gini ya Bu Dina kadang mungkin sahabat kita sendiri mungkin keluarga kita sendiri itu ya biasanya lebih susah ya aduh saya pengen loh kamu itu sukses sama-sama kayak saya tetapi ya berlaku lagi kalau misalkan orang yang tidak mau melakukan gimana pun juga kita gak bisa bantu mereka gitu betul betul thank you Tan jadi buat teman-teman yang ada di rumah terutama juga cara menggerakkan ya rekan-rekan kerja tadi Intan sudah membagikan tips-tipsnya tinggal sekarang bagaimana kita kalau memang hari ini dari orang-orang yang ada dalam jaringan kita ini belum belum mau untuk aktif mungkin mereka bukan menolak Anda gitu ya Intan ya tapi tadi yang Intan bilang waktunya gitu mungkin bukan saat ini mereka mau aktif bisa jadi Intan ada gak sih rekan-rekan yang aktif setelah mungkin gabung setahun gitu ada banyak sekali Bu jadi makanya kenapa orang kalau misalnya suka bilang gini aduh saya belum punya rekan kerja saya tuh punyanya cuma konsumen saya justru bilang kayak gini loh bagus dong kalau kamu punya konsumen berarti kamu bisa tetap menjalin hubungan sama dia dan meng-openman dia untuk jadi aktif nantinya ya kan justru bagus berarti kan dia udah pakai produknya tindaknya udah yakin dengan produknya untuk meng-openman dia untuk menjadikan kerja kita lebih mudah dibanding orang yang memang belum pernah konsumsi sama sekali jadi jangan pernah mengalur aduh cuman konsumen aja gak apa-apa jalin hubungan tetap di follow up sambil di-openman ya kan dijelasin member benefit HD itu ada apa aja kayak gitu lah maka akhirnya mereka tahu member benefitnya bisa saja mereka mau aktif gitu jadi saya banyak sekali yang tadi awalnya konsumen udah pakai produk bahkan saya pun berawal deh konsumen loh bukan bisnis gitu kan jadi it's okay gitu loh cuman kita tetap jadikan hubungan sambil jangan ditungguin ya kuncinya jangan ditungguin nanti akan jadi lama ditungguin terus ya sampai udah ke tahun udah masih aktif-aktif bilang bisnis HD gak jalan gitu kan percaya gak saya pernah prospek orang tahun 2020 itu tuh gak pernah masuk ya saya cari dari apapun saya gak pernah masuk cuman sesekali saya jangan hubungan sama dia tetap ngobrol gitu akhirnya kemarin masuk tahun 2022 dua tahun loh bayangkan kalau saya cuman menunggui orang itu untuk masuk ke jaringan saya pastinya akan lama sekali gitu sambil saya nunggu orang itu tersebut saya tetap prospek orang lain selalu tiap hari gitu kan supaya apa supaya saya gak fokus sama orang itu itu aja gitu kan nanti tiba-tiba ya tiba-tiba eh gak kerasa dia udah join sama kita dan gak kerasa udah dua tahun ya kan itu bener-bener saya baru lihat chatnya wah ampun ya ampun aku prospek dia pertama kali 2020 loh masuknya 2022 ternyata nah itu bisa saja terjadi kayak gitu ya sebetul Tan thank you Tan nah Intan saya ingin tahu bicara tentang proses kembali ya Tan ya bahwa karena saya juga melihat ya kayak kemarin aja dia Tan contohnya Intan sembari meeting sama saya Intan sembari nge-hostin rekan kerja Intan waktu bawain training atau presentasi gitu ya jadi multitasking intinya gak cuman stop di satu kayak tadi Intan bilang aku sebelum kick off ini aku lagi sembari juga join acara lain gitu ya betul nah jadi maksudnya saya tuh satu hari Intan itu efektif saya melihat bahwa Intan di awal Intan menjalankan waktu Intan memutuskan untuk aktif Intan tuh melakukan bisnis ini secara efektif menurut saya dan juga produktif pastinya sehingga itu yang membuat jaringan Intan bisa seperti hari ini nah Tan penasaran sih Tan penasaran aja gitu ya bagaimana karena Intan juga kan ibu seorang anak dan anak Intan juga bukan yang biem gitu ya anak Intan kan juga aktif ya selanjutnya aktif banget gitu nah Intan gimana sih cara ngatuh waktu keseharian Intan untuk bisnis ini dan berapa banyak sih investasi waktu Intan gitu untuk bisnis ini nah ini bersangketan dengan pertanyaan Bapak Muhammad Irwan ini ada pertanyaan ini ya seberapa jam sehari ibu Intan untuk HDI boleh nggak jelaskan RKH ibu nah sebelumnya tentang RKD kayak gini jadi masing-masing orang kan pasti kegiatannya beda-beda ya jadi untuk saya kebetulan memang saya saat ini sudah full time full time itu dalam artian saya tidak punya pekerjaan di lain HDI gitu kan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang masih profesional atau masih mengejarkan bisnis lain gitu nah kebetulan kalau misalkan saya sebagai full time otomatis waktu yang saya gunakan untuk HDI lebih banyak gitu kan saya bisa menghabiskan sekitar 8 jam per hari ya kan 5 sampai 8 jam per hari nah itu saya harus bagi nih ya kan jangan sampai 8 jam ini saya cuma isinya cuma ngikutin training gimana pun juga produktivitas itu diukur dari seberapa apa namanya kita udah dapetin kerja aktif belum kita udah prospecting belum itu yang bisa mendapatkan hasil disini gitu kan jadi jangan sampai kita sudah punya waktu untuk HDI ya untuk profesional misalkan 2 jam gitu ya itu cuma diisi untuk training aja gitu kan tetap harus ada yang produktif nah saya pun juga seperti itu dari 8 jam waktu saya saya bagi-bagi sendiri sesuai dengan kegiatan saya sehari-hari ya misalkan kayak saya ibu rumah tangga sampai jam 11 pagi itu biasanya saya nggak bisa diganggu nah enakannya HDI kan kayak gitu ya bu ya kita punya jam kerja sendiri tapi jangan lupa jam kerja sendiri juga harus dikerjain jangan cuman bisa dibilang ya HDI itu bisa bebas menentukan waktu jam kerja tetapi akhirnya kita lupa nggak kerja-kerja nah itu juga salah ya jadi jangan sampai kayak gitu oke jadi jam 11 itu sampai jam 11 saya juga nggak bisa ngejain HDI kenapa karena saya punya waktu untuk anak saya sekolah online ya dimana anak saya harus didampingin kemudian nanti mungkin saya meluangkan waktu untuk baca buku 30 menit karena itu juga pertumbuhan diri kita ya untuk pertumbuhan diri kita kapasitas diri kita dari mana D3M baca buku gitu ya kemudian nanti baru dibagi lagi nih bu pembagiannya seringkali nggak selalu apa ya nggak selalu sama kadang bisa masih bisa untuk misalkan ya kayak misalkan saya meluangkan waktu untuk saya tuh biasanya anak saya tuh jam 5 sampai jam 7 biasakan itu juga rekan kerja saya ada yang muslim ada yang istirahat jadi itu jam-jam kosong saya gunakan buat family tapi kalau misalkan tiba-tiba dadakan ada rekan kerja saya mau pakai jam itu ya saya bisa mundurin atau bisa otak-atik jam kerja saya kayak gitu nah sebenarnya itu sih eksklusifitas yang didapatkan ketika menjauhkan HDI oke gini Tan menarik ya jadi intinya menurut Intan ya 5 jam sampai 8 jam itu benar-benar yang produktif itu adalah ketika kita ya presentasi mungkin follow up ya atau pendampingan presentasi rekan kerja gitu ya Tan ya betul jadi 5 jam yang tadi Intan bilang itu di luar Intan ikutan training di luar Intan ikutan mungkin ya acara apa BSM atau apa gitu kan yes jadi jangan sampai ya tadi ya buatnya kalau misalkan kita berasanya tuh kayak saya tuh udah tiap hari HDI-an loh gitu loh kan banyak yang bilangnya saya tuh tiap hari HDI-an loh tapi kok gak ada hasil tapi ternyata dari RKH ini bisa di evaluasi ngapain nih HDI-annya tuh buatnya ngapain aja kalau cuma ikut training ya jelas cuma ikut training berarti yang nambah apa pengetahuan kita skill kita gitu kan kapasitas kita tapi gimapun juga kan dari pengetahuan kan harus dipraktekin buat jadi skill harus ada action-nya gitu kan nah sebenernya prospecting itulah yang akhirnya bisa menghasilkan pertumbuhan juga buat kita di jaringan hasilnya itu loh gitu jadi harus ada prospectingnya juga harus ada follow up-nya walaupun tadi saya bilang ya follow up itu gak mestian satu kali follow up mau langsung aktif tapi kan at least kita udah melakukan sesuatu yang bisa nanti akhirnya ketika orang itu mau aktif dia inget oh iya waktu itu aku pernah nih di follow up sama Intan akhirnya mau untuk aktif kayak gitu jadi prospectingnya gak boleh lupa pagi saya merasa udah jalanin HD setiap hari rasanya hidup saya buat HD ternyata ikutan training trainingnya sembari sembari masak sembari bahkan mandi sembari nyetir yang wicis itu kita juga gak bisa fokus bener gak sih yes gak bisa fokus jadi memang ya kalau misalkan memang kalian memang mengejarkan di HDI gitu ya even let's say lah katakan yang profesional cuma bisa 2-3 jam saya biasanya membanturkan kerja saya untuk membreakdown 3 jam ini mau ngapain gitu kan kamu punya waktu berapa jam nih sehari setelah pulang kantor eh aku punya waktunya cuma 2 jam misalkan gitu oke 2 jam mau pakai buat apa mungkin setengah jam tetap baca buku ya atau biasanya baca buku saya selipin di pagi sih ketika berangkat kantor kan bisa tuh ya bu ya 30 menit baca buku atau dengerin CD BEC gitu kan kemudian ketika malamnya apa nih prospek tingkah follow up kah itu semuanya udah harus jelas gitu supaya ya apa ya nanti lagi-lagi jangan cuman dengerin training doang 2 jam dengerin training kasihan juga udah ngelangkuin udah kerja udah luangin waktu buat HDI kok gak ada hasil nah ini bisa diketahui dari RKH-nya itu lagi kayak gitu sip 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 thank you thank you Tan ya jadi buat teman-teman semua yuk yang belum buat rencana kerja harian segera hubungin upline aktif untuk dibantu bedah rencana kerjanya jadi waktu yang kita pakai untuk HDI memang ya mungkin ada yang bilang gini di rumah ya enak intan full time gitu ya saya kan cuman punya 2 jam sehari cuman yang kita percaya bahwa di bisnis HDI ini telah membuktikan benar-benar betapa Tuhan tuh maha adil gitu 2 jam yang orang miliki dalam sehari dengan mungkin 5 jam yang orang miliki dalam sehari selama kita benar-benar sungguh-sungguh mengerjakannya selalu akan ada hasil yang luar biasa gitu ya Tanya dan gak selalu yang 5 jam tapi bisa saja dia tidak produktif ya 5 jam dia punya waktu lebih banyak tapi ternyata dia malah lebih banyak mangkirnya gitu ya dimana yang 2 jam tapi dia konsisten nah lebih cepat yang 2 jam pastinya betul betul banget ya selama dilakukan konsisten pasti hasilnya juga luar biasa nggak kerasa ya udah 45 menit tadi kita ngobrol ya tapi saya mau intan bagikan dong sebelum kita akhirnya tips dari intan bagaimana untuk menjalankan bisnis HDI di era new normal hari ini ya kita bisa katakan tetap new normal karena pandemi juga belum kunjung terakhir ya bahkan sudah mau dijadikan endemi mungkin ya tapi yang pasti bahwa bisnis kita ini akan terus growing dan apa sih tips intan untuk membuat bisnis HDI naik terus gitu ya semakin berkembang dan makin banyak rekan-rekan kerja yang bisa kita bantu juga untuk bisa sukses di bisnis ini silahkan jadi kalau sekarang saya udah bisa bilang ya mohonnya jangan takut punya impian yang besar dan seperti saya yang dulu gitu ya cuma punya nggak punya impian bahkan jadi jangan takut untuk punya impian yang besar punya goals yang besar karena seberapa besar impian Anda itu juga akan menemukan berapa besar tim Anda nantinya gitu kan dan kemudian juga jangan apa ya jangan takut juga untuk mencoba karena di bisnis ini adalah bisnis yang memperbolehkan kesalahan kadang mungkin tadi ya prospecting aduh takut nih salah segala macam kita juga punya upland gitu jadi jangan lupa juga untuk konsultasi untuk perkembangan jaringan Anda juga itu penting banget ya karena gimana pun juga itu adalah suatu eksklusifitas yang tidak didapat ketika kita bisnis konvensional konvensional mana kita mau tanya sama siapa sih gitu kan justru di bisnis ini kita dipermudah gitu kan dan jangan lupa untuk dimanfaatkan kayak gitu Ci oke ada lagi gak Tanya yang lain dan tipsnya tips apa lagi nih kira-kira kemarin intan bagus ya waktu intan sempat share ke saya gitu ya bahwa Ci di bisnis ini kita harus punya mindset yang benar gitu ya Tanya mungkin intan boleh gak share ke teman-teman tentang mindset seorang intan yang intan katakan mindset yang benar itu seperti apa ya jadi maksudnya adalah kayak gini sih kayak tadi ya berhubungan lagi dengan sistem gitu kan kita jangan membatasi diri kita sendiri kayak misalkan tadi aduh saya tuh profesional saya tuh cuma bisa 2 jam nah kenapa emangnya kenapa asal kita mengusahakan terlebih dahulu kita konsisten terlebih dahulu pasti kita juga akan bisa nanti meraihnya gitu jadi mindsetnya kita dibenerin dulu jangan bilang sesuatu hal gak mungkin sebelum kita coba ya kan kita harus punya goals dulu kita punya tujuan dulu kita coba kita coba kita aplikasikan baru nanti kita akan lihat hasilnya kayak apa gitu jadi mindset positif juga sangat penting sekali sih di bisnis ini kayak gitu oke thank you Tanya dan itu juga kemarin sharing ya tentang pentingnya ngerti ci kerja itu harus gimana gitu ya yang namanya profesionalisme itu seperti apa itu juga rasanya sangat penting ya Tanya untuk kita juga buat semua mengingatkan kita lagi bahwa yang namanya sparkling harvest festival itu masih menjadi hak kita semua di bisnis ini gitu ya yang terpenting adalah harus punya mindset yang tepat mindset yang benar bahwa kita semua layak dan bisa untuk berhasil di bisnis ini itu yang saya kemarin juga dapat dari Intan gitu ya dan yang pasti tentang profesionalisme dalam menjalankan bisnis ini itu sangat penting artinya Intan ngomong kemarin contoh ya mungkin hari ini Intan banyak di rumah gitu menjalankannya karena era pandemi gitu tapi Intan kemarin sharing yang di rumah itu bukan artinya doing nothing ci gitu ya tapi yang namanya stay at home di rumah itu aku benar-benar ngerjain bisnisnya bahkan saya ngikutin ya sampai Intan bikin ruang kerja sendiri yang supaya gak diganggu gitu ya ya benar-benar jadi selama pandemi kan kita selama di rumah ya sedangkan banyak orang itu menganggap bahwa kalau kerja itu berarti keluar gitu kan tapi kan selama pandemi ini makanya merubah kita sekali gitu kan nah walaupun kerja dari rumah ya kita memang harus punya profesionalisme tersebut oke misalkan kita mau konsisten waktu 2 jam yaudah berarti kan 2 jam itu benar-benar untuk pekerjaan kita kalau misalkan kita gak kerjain yang namanya gak kerja dong sebenarnya ya kan padahal kita bilang ya lagi ngerjain HDI ini nah tapi dikerjain apa enggak gitu jadi profesionalisme itu juga penting sih ya kan sama aja ya anggap aja lah walaupun kita kerja di rumah tapi anggap aja kita kerja semacam kayak di kantor ya kan kalau misalkan kita kerja kantor 8 jam ya kerjain 8 jam kerjain di rumah kerja 2 jam yaudah kerjain 2 jam nah itu sih profesionalisme yang bisa mengantar kita juga untuk buat ngerai kesuksesan thank you Tan thank you banget buat sharingnya ini ada pertanyaan juga nih dari Eva Gracia ya Cintan sharing dong gimana cara follow up Cici buat jalanin rekan kerja yang udah tertidur gitu ada gak tanpa pengalaman intern udah mungkin udah tertidur udah sleeping beauty gitu ya Tan ya terus sekarang jadi akut lagi gitu ada gak tanpa pengalaman jadi aku punya punya ini sih aku juga sering banget ya denger kayak gini lebih mudah membangunkan orang apa tuh lebih mudah melayarkan seseorang yang baru daripada membangkitkan orang mati nah itu yang aku selalu ingat kenapa namanya udah tidur gitu ya mungkin kan dia udah tidur ramah berarti kan anggap aja kayak dia orang mati gitu kan buat dibangun susah gak sih susah banget gitu tapi apakah ada kemungkinan dia untuk bangun lagi ada memang gitu kan tapi dia mampu juga follow up itu harus kontinuitas gak bisa cuma sekali follow up berharap orang itu langsung bangun gitu kan jadi lakuin aja follow up jalanin hubungan gitu kan kita selalu apa namanya misalkan ya kayak saya suka info promo gitu ya suka mengundang yang sesuai dengan kebutuhan dia misalkan saya serang ibu rumah tangga saya punya dia punya anak gitu ya kalau misalkan ada acara dari HDI atau dari jalan kita gitu ya yang tentang parenting gitu ya saya bisa mengundang dia nah kan lama-lama bisa membuat dia jadi aktif kembali sebenarnya itu untuk cara saya follow up nah tapi lagi-lagi kayak tadi follow up lama apa gak tergantung orangnya dan kita gak boleh nungguin kita harus tetap menciptakan orang yang baru lagi selama kita menunggu yang lama itu belum bangun kayak gitu betul bangunin sleeping beauty ya butuh waktu butuh pangerannya datang dulu gitu kan menunggu pangerannya datang itu kita jangan nungguin kita sambil ngejain yang lain oke ya thank you thank you Tan semoga Eva sudah terjawab pertanyaannya ya nah Tan mungkin I Tan mau kasih closing statement sebelum kita akhiri acara kick off ini Tan buat teman-teman yang ada di sini yang jelas jangan bertumbuh sih Cik yang awal pertama jangan ragu buat punya impian punya goals dan juga jangan berhenti bertumbuh jangan berhenti untuk menemukan kapasitas diri kita karena gimana pun juga kita juga pengen kan jadi pribadi lebih baik lagi terutama untuk jadi pribadi lebih baik lagi untuk akan kerja kita jadi teruslah tembuhin kapasitas diri juga kayak gitu oke thank you banget Intan buat sharingnya teman-teman pasti banyak banget kan dapat insight boleh dong di chat untuk sharingnya apa sih yang didapat dari acara kita kick off hari ini saya berharap semua yang ikut tidak ada satupun yang terlewat ya kita semua bisa mengalami sparkling march di bulan Maret ini jaringan kita akan mengalami terobosan-terobosan baru ya akan bermuncul juga orang baru yang aktif yang penting pertama kali imani dulu dilakukan yang terbaik ya gak ada yang gak mungkin nah Intan saya menyimpulkan sedikit ya dari apa yang sudah Intan sharingkan pada pagi hari ini jadi saya seneng banget karena Intan kembali mengingatkan untuk kita tuh fokus on people di bisnis ini adalah bisnis networking jadi jangan cuman fokus di selling ya seperti apa yang Intan lakukan di awal Intan sudah melihat bahwa dampaknya tidak signifikan tapi ketika Intan fokus on people maka jaringan Intan bertumbuh dan bahkan sangat luar biasa dalam satu tahun menjalankan Intan bisa meraih eksekutif crown nah lalu juga hal yang sangat penting adalah jangan takut untuk punya impian yang besar ya karena Intan tadi sudah mention berulang kali Intan pun termasuk orang yang tidak memulai bisnis ini dengan impian yang besar makanya Intan juga merasakan bahwa pertumbuhan untuk menjadi seorang pemimpin itu terhambat karena idealnya ya sejatinya seorang pemimpin yang besar ya ketika mereka punya impian dan bis yang besar itu juga yang membawa tim mereka untuk bisa meraih hal-hal yang besar nah Intan dan tentunya Intan juga kembali ya kita diingatkan untuk ayo gitu ya yang penting konsisten dan harus profesional ya berapapun waktu yang Anda miliki hari ini lakukanlah secara konsisten dan profesional hasilnya pasti akan mengikuti gitu ya Tanya betul dan kalau boleh saya nambahin Ci kebetulan saya melihat nih barusan saya open gallery banyak yang ibu rumah tangga juga ya ya kan nah seperti halnya kayak kita punya support system di HDI saya mau bilang sih bahwa kita sebagai ibu rumah tangga jangan takut juga untuk punya support system di rumah jadi kayak misalkan saya lagi bergiatan bisa melibatkan suami gitu ya kita bisa eh tolong dong jagain anak sebentar saya mau muting gitu kan bisa ya bu ya jadi punya support system di rumah juga itu gak salah loh kadang-kadang mungkin ada yang ideal ya aduh gak bisa pokoknya anak harus sama saya nah support system di rumah pun gak masalah kita sebagai ibu pun kita juga punya bisa punya support system itu kayak gitu jadi buat yang berumah tangga yang belum ada ART asisten rumah tangga ya jangan takut ya bu ya ya kan dengan suami ART itu dia juga salah satu support system saya juga sebenarnya betul dengan punya ART kita punya bisa gedein bisnis kita disini berangkali bu buat bayar si ART kan bisa saja bukan cuma buat bayar ART Intan buat ngajak ARTnya keluar negeri juga bisa itu bisa itu bisa banget bisa banget betul ya jadi apa yang bisa mempermudah kita supaya fokus kita itu bisa lebih fokus ke bisnis ini ayo ciptakanlah gitu ya apa aja itu mau yang namanya yang mungkin Anda merasa bahwa keserian Anda terhambat karena harus bekerjaan rumah tangga yang lebih kebanyak yaudah solusinya apa harus punya ART misalnya ya atau yang kayak Intan ya saya melihat bahwa ketika kita bisa mengendalikan ya dan kita sadar sepenuhnya akan prioritas yang terutama ya semuanya jadi kena nih aspeknya jadi saya melihat ya kalau lihatin story Intan deh teman-teman ya jangan jangan bilang bahwa gila ya meeting sampai malam kadang sampai jam 1 gitu ya tapi Intan waktu itu pernah story Intan bilang tapi happy gitu masih kok gue bisa happy ya gitu ya betul tapi sekali sih Ibu karena kan memang kayak tadi ya apa namanya bisnis ini bener-bener kita tuh bisa atur waktu sefleksibel kita gitu loh mau apa namanya menghabiskan waktu dengan anak bisa gitu kan tapi ingat lagi sih prioritasnya mau ngapain nih apakah kita cuma mau menghabiskan waktu seharian sama anak kita gitu kan atau kita mau meluangkan waktu dengan sesuatu yang produktif gitu karena bagi saya pun saya juga kebetulan saya gak anak yang orang tua saya sibuk gitu ya saya juga dulu sama ART gitu kan ibarat kata gitu kan tapi maunya saya happy saya tahu bahwa itu perjuangan orang tua saya menghidupi saya sehingga saya bisa hidup nyaman gitu kan jadi dan saya pun tidak terganggu permasalahan dengan orang tua saya gitu jadi mungkin ibu rumah tangga juga jangan terbeban ya kalau misalnya memang kita butuh untuk punya support sistem tambahan tadi gitu kan it's okay gak apa-apa kalau bagi saya kayak gitu yes thank you Tanya dan membuat Intan enjoy juga saya yakin karena Intan juga fokus on people artinya bagaimana Intan juga punya satu kerinduan dan punya satu kebanggaan ketika mereka rekan-rekan kerja Intan bisa mencapai impian-impian mereka dalam business HDI ini gitu ya Tanya jadi kayaknya jerih lelahnya kayak terbayar lunas bahkan jadi happy nah jadi teman-teman sekali lagi penting ya bahwa di business HDI ini kalau kita jalankan dengan profesional kita bisa atur waktu dengan baik semua itu bisa dapat ngurus anak tetap bisa ngurus dengan baik ngurus suami bisa ngurus dengan baik kerjaan rumah juga bisa di handle dengan baik dan bisnisnya bisa tetap berkembang bahkan Intan masih menyempatkan diri untuk membaca buku sehari 30 menit gitu ya Tanya betul nah oke PR ya buat teman-teman yang masih belum mulai membaca buku yuk kita mulai baca buku rutin ya setiap hari supaya pertumbuhan diri kita juga jadi luar biasa seperti halnya pertumbuhan diri seorang Dini Intan thank you Intan thank you so much semuanya thank you mudah-mudahan share hari ini bisa berguna buat teman-teman yang lain disini thank you thank you teman-teman yuk saya undang sebelum kita akhir kita mau foto dulu sama-sama yang bisa open camp kita open camp dulu oh iya tapi sebelumnya sembari nunggu yang open camp boleh deh di slide berikutnya mungkin teman-teman ada yang masih belum sadar promo apa di bulan Maret gitu ya sekilas aja karena pasti juga sebagian sudah tahu apa sih promonya kita di bulan Maret ya tentunya jangan lupa tanggal 7 ya tinggal 2 hari lagi kita akan merayakan hari perempuan sedunia tersedia 2.500 set body wellness set dan juga hair wellness set jadi ada paket body wellness yaitu royal jelly liquid dengan hygiene wash dengan harga special discount 10% jadi Rp639.000 saja nah ini sudah termasuk registrasi jadi kalau nanti teman-teman juga pingin paket yang untuk rambut bagaimana ada ya paketnya jadi tinggal Rp729.000 dari harga Rp808.000 nah jangan lupa ya ini selama prosedian masih ada jadi cepat-cepatan karena hanya 2.500 set lalu kita juga bisa lihat lagi ya satu HID hanya bisa membeli satu ID hanya bisa membeli berapa set ini dua set untuk setiap promonya dan ini bukan ready stop jadi artinya akan pengiriman ke enterpriser pada tanggal 22 Maret nanti nah promo yang juga tidak kalah menar ini diperpanjang immunity set diperpanjang jadi sampai dengan 31 Maret ya immunity 1 dan immunity 2 yang beli 2 propoelix gratis plumber honey kapan lagi ya beli propoelix dapet plumber honey jadi yang bulan lalu ada mungkin konsumen yang belum lupa belum lupa lagi ya lupa kita follow up belum tahu promonya gitu ya nah ayo bulan ini jangan lupa lagi cepat-cepat di follow up supaya mereka tahu ada promo immunity set ini yang pastinya semua orang tuh butuh paket ini apalagi di tengah omikron yang juga sedang merebak oke next lagi kita lihat ya hdi store bagaimana promonya ya tetap masih gratis okos cream setiap 800 ribu dan ada beauty essential set dari tanggal 7 juga ya jadi kita beli essence dengan serum itu ada potongan harga ya nah ada yang V2 dengan V3 ada V2 dengan W3 ya lalu juga ada essence W2 dengan serum vitamin C V3 ada yang essence W2 dengan serum W3 itu semuanya harga spesial untuk merayakan hari wanita se-dunia apalagi promonya isi satu set tetap bisa Anda manfaatin ini salah satu paket yang banyak banget orang tuh cari karena udah lengkap banget dapet satu paket udah ada gratisnya lagi gitu ya nah juga glow on promo masih tetap diperpanjang setiap pembelanjaan biskin baik itu 600 poin 300 poin sudah mendapatkan es-es krim 15 mili 600 poin akan mendapatkan free royal jelly liquid dan bisa cicilan 0% selama 3 bulan tapi kalau Anda belanja produk biskin sampai dengan 900 poin bisa dapat free eye care serum yang nilainya tuh bisa sejutaan ya dan cicilan 0% selama 6 bulan poinnya bisa dibagi dalam 2 bulan oke ada histor ya nah yang mungkin Anda belum tahu jadi kalau kita belanja 800 kan sudah tahu ya free ongkos kirim tapi jangan lupa ya kalau yang di bawah 300 kan eh sorry kalau di bawah 300 di bawah 800 ribu itu kan tidak dapat free ongkos kirim tapi perusahaan memberikan promo yaitu subsidi ongkos kirim 20 ribu kalau pilihnya Grab Express ya saya jadi mengingatkan buat teman-teman yang mungkin belanjanya nggak sampai 800 ribu jangan lupa ya pilihnya Grab Express supaya Anda bisa dapat subsidi ongkos kirim 20 ribu lumayan banget ya jadi ongkos kirimnya jadi murah banget oke next lagi nah udah kalau gitu promonya di bulan Maret udah deh gitu ya yang penting apa sekarang gaspol aja kita jalaninnya gaspol manfaatin promo yang ada lakuin secara konsisten dan profesional saya percaya nanti kita ketemu lagi di April waduh bermunculan star racing star racing star yang baru ya Tanya amin ya amin amin bahkan disini ya Bu ya semuanya pasti bisa ya Bu asal tadi ya mau dan melakukan ya Bu yes yes betul banget oke kita saatnya mau foto bersama ya udah ada yang mesti live dulu nggak apa-apa ya masih ada yuk kita on cam kita mau foto bisa dibuka kameranya ya tim multimedia bisa bantu ya untuk memfoto saya bantu untuk video sembari kita kasih dong emoticon dong mau love boleh mau apa ya apalagi selain love atau yang seru-seruan gitu ya oke mau kasih love-nya disini di atas kepala juga boleh ya oke yuk tim multimedia udah siap foto mungkin saya hitung ya satu dua tiga siap bergaya semuanya oke yes hi oke thank you buat semua teman-teman yang udah join acara kickoff kita hari ini sayangnya thank you lagi buat Yuni Intan yang sudah mengeluarkan waktu sharing buat kita semua disini sama selamat